Kita harus memiliki mata yang dilatih untuk terbiasa untuk melihat Sisi baik dari seseorang Sisi baik dari kehidupan orang lain Mata kita harus pakai kacamata Tuhan Mata Tuhan itu nggak lihatnya sisi yang baik Coba bayangin kalau matanya Tuhan pakai sisi yang jelek Kita sudah dibinasakan Bener nggak? Kita harus pakai kacamata Tuhan untuk melihat segala sesuatu Itu yang menjadikan kita bijaksana Tapi kebanyakan orang rata-rata pakai kacamata sisi yang jahat Melihatnya yang jelek, yang jelek, yang jelek aja Maka jadi batu sandungan itu mudah, lebih mudah Karena orang lain melihat selekan kita Tapi kita harus coba lihat dari sisi baik Ketika orang itu melakukan hal kejahatan atau jatuh dalam dosa apapun Saya tetap pakai kacamata yang berbeda untuk melihatnya Dari sisi yang baik Masih bisa dipulihkan, masih bisa diubahkan Kalau tidak Ketika kita mulai pakai kacamata yang jelek Kita akan melihat Capek Percuma melihat kayak begitu Ngakunya orang Kristen Kelakuan nggak iblis Pendeta kok kayak gitu Nggak perhatian cuek Ngaku orang Kristen Kok kayak gitu Yang dilihat dari sisi yang jelek saja Kita meski belajar memakai kacamata yang baik Kacamatanya Tuhan Sehingga kita menjadikan kita orang jadi bijaksana Melihat sisi yang baik dari seseorang Itu jauh lebih mulia Jauh lebih indah daripada melihat sisi jelek Emang tidak menutup kemungkinan Wah kita ini nggak ada yang sempurna Kita bisa bikin kesalahan Tahu nggak Bapak Ibu Saya mau mengaku dosa di hadapan Bapak Ibu bawa saya melakukan dosa Tahu nggak dosa saya Apa yang saya lakukan dengan istri saya Saya lewat jalur busway Ketika saya lewat jalur busway Saya merasa nyaman-nyaman saja Ini Bapak Ibu ketahuan muacatnya luar biasa Benar-benar Hampir separuh hidup saya itu tua di jalan Muacat Lihat jalur busway Saya nikmatin Lihat jalur busway Beberapa yang Udah seminggu yang lalu Kurang lebih Tuhan Datang lewat mimpi Datangin saya Dan ketika saya Posisinya di jalur busway Di dalam mimpi itu Dan saya nggak bisa berkutik Saya hampir mati Saya langsung Sadaran bertobat Sampai hari ini saya nggak lewat sama sekali Karena ternyata itu melanggar Hukum Pemerintahan di Indonesia Barang saya melanggar hukum Hukum tidak berbiak kepada kita Dan itu adalah dosa Dan itu jahat di mata Tuhan Diperingatin sekali Dalam hati nurani Tuhan datang Lewat mimpikan Lebih mengerikan Akhirnya saya bertobat Dalam hal itu Mata Bodo amat Saya lewat jalur biasa Saya nikmatin dengan Tuhan Daripada saya melanggar Jadi ngapain Oh itu pendeta ya Ternyata pendeta lewat jalur busway Melanggar Ih jadi batu sandungan Ih saya nggak mau Ada jemaat ngelihat saya Makan Makan Emang Segala sesuatu yang melanggar itu enak Kata kitab Amsal Air curian manis rasanya Roti yang dimakan Diam-diam Sedap Tahu di belakangnya ada arwah-arwah Bergentayangan Ada neraka yang mengintai Ngapain Mau kita main-main sama Tuhan Ngapain Kita tukar sesuatu yang Hal yang Ya nggak ada nilainya Buat apa Jauh lebih baik kita Meski hidup takut dan Hormat terhadap Tuhan Itu menghindarkan kita untuk Jatuh di dalam Dosa dan menjadi batu sandungan Benda orang lain Emang kita Banyak Emang Tidak semua orang itu suka sama kita Kita itu dipanggil bukan untuk Menjadi Menyenangkan semua orang Tinggirin baik-baik Panggilan kita bukan Menyenang Membuat senang semua orang Dalam diri kita Kalau ada orang nggak suka Ya bodo amat Ngomongin kita di belakang Nggak apa-apa Selama kita itu hidupnya benar Susah firman Tuhan Orang ngomongin sama kita Nggak usah Pusing Jalan terus Tapi kalau kita salah Orang lain ngomongin Kita perlu bertoba Tapi kita dipanggil Bukan membuat Senang semua orang Panggilan kita menjadi serupa Segambar dengan Yesus Kristus Melakukan gendaknya Amin Jadi nggak perlu pusing Jati diri kita itu bukan Karena orang lain Tapi karena firman Tuhan Hidupku ditentukan oleh Perkataan firman Tuhan Bukan dari perkataan orang lain Tapi kalau orang lain ngomongin Kita dan kita melakukan salah Bertobat Dan berubah Cepat-cepat Jelas Amin Terima kasih Terima kasih.